Sampai disini ada yang mau bertanya? Eh 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 Sarkup, mau ngapain sih nanya-nanya? Mentang-mentang ada Bu Yola, Dokter Ella mau diberi juga. Hah, saya mau nanya Neng. Bang, mau nanya apa sih? Dokter Ella udah punya pasangan atau masih single? Semua orang juga tau kalau Dokter Ella itu single. Hati-hati kamu ada mengoding. Bisa berantem kamu sama mengoding. Mengoding mana nih? Jangan-jangan mengoding lagi siap intersepsi lagi sama Dokter Ella. Hahaha Nih nyunggu gini, orang pantesnya enaknya diapain ya? Atau gue tetek aja kali pakai sejalu ya? Cepat, jangan cepet. Saya kasih waktu lima menit. Iya, nyunggu gini gue demeni urusan lo. Eh bebebe, sabar bebe, sabar. Sabar dulu, yah. Ini Sarku mau nanya nih. Lu bisa diem kagak? Bisa. Ini udah diem nih? Ampun deh Pak. Uuuut, padut. Apaan sih? Eh, nanya. Maaf, Bu Dokter. Pertanyaan saya singkat saja ini. Eh, jadi apa yang harus kita lakukan atau tindakan apa untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari virus ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Akum. Ya ampun Sarku, kirain mau nanya apa? Standar banget pertanyaannya. Bang! Ya! Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun tentunya. Sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Atau sebelum dan sesudah melakukan kontak fisik dengan orang lain. Mencuci tangan dengan sabun dapat menghilangkan virus yang ada di tangan. Artinya, sebelum kita mencuci tangan dengan sabun, hindari tangan kita menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena tangan kita yang terpapar virus menjadi mediator, masuknya virus ke dalam tubuh kita. Neng, kamu nggak usah sedih begitu, Atu. Cucu... Seperti yang Papa bilang, kalau memang kamu jodoh sama Bray Frankie, insya Allah kalian akan dipersatukan nanti, Neng. Insya Allah. Iya, Pak. Tapi, Cucu... Cucu, saya nggak tahu, Pak. Oh iya, Neng. Kamu tidak ke dokter Ella, katanya dokter Ella mau sosialisasi soal Corona. Kalau kamu memang tidak mau datang ke tempat dokter Ella, Papa mau ajak kamu makan ke restoran. Tapi, Cucu, nggak punya uang. Aduh, Neng. Jangan ngomong begitu, Atu, Neng. Kalau kamu ngomong begitu, seakan-akan Papa ini memanfaatkan kamu. Seakan-akan Papa yang ngajak, tapi yang bayar kamu. Jangan begitu, Atu, Neng. Puntan, bukan gitu, Mama, Cucu. Papa ini ingin sekali kita berdua selalu bersama-sama. Seperti dulu waktu kamu masih kecil. Ingat tidak dulu. Waktu kamu masih kecil, setiap kali Papa mau berangkat pergi mancing, kamu selalu pengen ikut. Terus setiap kali mau pulang, kamu pura-pura tidur. Biar Papa gendong kuda sama kamu. Nih, Cucu. Masih terasa ini punggung Papa ini karena gendong kuda terus sama kamu. Semuanya sudah berlalu. Tapi semua juga tersimpan sebagai sebuah kenangan indah. Biar kenangan itu berjalan untuk selamanya. Sudah, kalau begitu Papa mau ke depan dulu. Assalamualaikum. Pak. Ya, Neng. Ayo, kalau mau makan di restoran, Cucu ada uang kok. Sudah, Atu, Neng. Simpan saja uang kamu. Pak. Neng, kita boleh makan di restoran. Tapi ada satu saran. Yang bayar Papa, bagaimana? Ya, Pak. Ya sudah, sini Papa yang bawa motornya. Neng. Ini yang Papa mau. Sesuai. Ayo, besok, Neng. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saat batuk atau... Masih! Maaf, 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 maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, langsung duduk. Terima kasih, Pak Ustadz. Mas! Wah! Wah, wah, wah! Ah, ah, ah! Lu yuk sana! Iya, iya ya, Pak Ustadz. Gue getok juga lo. Le! Eh! Terima kasih, Pak Ustadz. Saya ulangi. Saat kita batuk atau bersin, sebaiknya tutup mulut dan hidung dengan lipatan siku, atau jaringan yang tertekuk, seperti ini. Kalau kita menggunakan tisu, untuk menutup mulut dan hidung, setelah bersin, batuk, dan atau kita mengusap muka, segera buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Kira-kira? Nunggu siapa, ya? Ampun, ini Birgadi SS. Lama sekali. Sudah lupa apa disiplin militer yang pernah saya ajarkan dulu? Apa jangan-jangan? Dia sedang nunggu Brigade SS, Brigade Stili, Suganda. Apa maksudnya, ya? Assalamualaikum. Odang, dimana ini? Kok lama sekali? Sudah mau sampai? Dimana? Dibilang jangan ikut. Tolongin aku, Dang. Ya, Kak. Tolongin. Saya mau laporan dulu. Tapi saya haus, Dang. Ya, nanti minum. Ayo, Pak. Ayo, nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, ayo. Ya. Terima kasih, Kak, ya. Terima kasih, Pak Sudir. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kawat ini, Brigade SS? Virus Corona itu berukuran besar. Diameternya kira-kira 400 sampai 500 mikro. Jadi masker jenis apapun dapat mencegah masuknya virus itu ke tubuh kita. Jadi kita tidak perlu masker yang terlalu mahal. Oh, Alhamdulillah. Sarkum. Sarkum, berarti kamu bisa beli masker-masker murahan itu. Ya, nggak perlu beli masker kayak punya saya yang mahal. Kan kamu nggak punya duit. Dadar. Ya. Dari tadi kamu bicara terus. Saya dari tadi dengerin, Atoh, Mak. Kum. Dari tadi saya nggak bicara apa-apa, kan? Iya, Doi. Tuh, kan, Mak. Saya dari tadi diem, Mak. Diam itu emas, Mak. Mak. Lagi bicara sama dadang, Idoi. Oh. Kirian sama saya, Mak. Iya, Mak. Sok atau nggak? Jalanjut, Mak. Ampun. Mak, ibu dan gua mesti banim. Shhhat. Matuh kamu tuh, shhhat. Mak. Kuk, lu. Emak. Kita bicaranya nantinya ceh, nanti kita ngobrol sama Mbak Bebos. Apa Mbak Bebos? Iya. Tapi emak, sekarang dengerin bu dokter dulu Ya, korona, korona, virus, virus Selama ini banyak yang meyakini bahwa virus corona itu melayang di udara Padahal tidak Virus corona itu menempel pada benda Sehingga penularannya itu tidak melalui udara Kalau menempel pada benda yang terbuat dari logam Virus corona tersebut dapat hidup selama 12 jam Mencuci tangan dengan sabun dan air itu saja sudah cukup Sementara, kalau menempel pada kain Virus corona dapat hidup selama 9 jam Jadi dengan mencucinya dan menyemurnya di bawah matahari selama 2 jam Sudah cukup untuk membunuhnya Kalau menempel di tangan, virus corona dapat hidup selama 10 menit Bu dokter, bu ntar Tadi kan bu dokter bilang gejalanya seperti pilek atau flu Nah kita itu cara membedakannya, itu kumaha Itu bu dokter Terima kasih atas pertanyaannya Ya bu dokter Karena kesamaan ini sulit untuk mengidentifikasi penyakit melalui gejalanya saja Itu sebabnya tes laboratorium diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang memiliki COVID-19 WHO, Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan Bahwa orang yang menderita batuk, demam, dan kesulitan bernafas Harus mencari perawatan medis sejak dini Terlebih lagi setelah 14 hari tidak kunjung simbuh Terima kasih telah menonton!